Nah terus dia langsung bikinin ya Berikut adalah rencana kerja peluncuran produk air mineral kemasan terbaru anda di Indonesia Halo semuanya ketemu lagi dengan gue Iqna Di video kali ini gue akan share ke kalian tutorial lengkap Buat lo yang pengen belajar yang namanya chat GPT Dari pemula sampai lo bisa jago menggunakan tools ini Oke jadi kita mulai dulu Apa sih chat GPT itu? Nah ini sejak beberapa bulan terakhir ya Chat GPT itu jadi banyak banget digunakan ya Di segala aspek kehidupan katanya Karena sangat-sangat membantu Sangat-sangat visioner Sangat-sangat berguna Kalau kita bisa menggunakan chat GPT dengan baik Nah makanya kenapa gue pengen bikin video ini Karena di video ini gue pengen ngajarin lo Gimana caranya supaya lo yang tadinya mungkin gak tau Apa itu chat GPT, cara pakenya gimana dan lain-lain Sampai lo bisa jago menggunakan chat GPT Untuk membantu lo dalam pekerjaan sehari-hari Nah dalam video ini gue akan jelasin sedikit Apa itu chat GPT Dan kemudian kita akan bahas 10 case study Atau 10 contoh yang akan kita pelajari Supaya bisa membantu lo di pekerjaan lo Promps yang gue pake dalam tutorial ini Udah gue upload di deskripsi dari video ini Jadi kalau misalkan lo pengen nyobain sendiri Di chat GPT lo Nanti lo bisa copy ya Bisa copy prompts yang ada di dokumen tersebut Kemudian lo cobain sendiri di chat GPT lo Oke jadi yang pertama Apa sih sebetulnya chat GPT? Nah chat GPT ini dikembangkan oleh Sebuah namanya apa ya Lembaga mungkin yang namanya adalah OpenAI Jadi awalnya tuh mereka lembaga riset sebetulnya Ya OpenAI Nah si OpenAI ini mengembangkan chat GPT dengan melatih Tools ini dengan banyak banget data Gue udah gak tau berapa banyak datanya Tapi banyak banget Sampai akhirnya dia bisa belajar dari Mungkin segala macam hal yang ada di internet gitu ya Jadi lo bisa seperti punya personal assistant Untuk ngasih tau lo banyak hal Ngasih tau lo banyak informasi Sesuai dengan prompts atau instruksi yang lo masukkan ke dalam chat GPT Yang dia akan lakukan adalah Dia akan meneluarkan response sesuai dengan tadi Prompt atau instruksi yang lo berikan dalam bentuk text Dan nanti responnya juga akan diberikan dalam bentuk text Yang berikutnya gimana sih caranya mengakses chat GPT? Gampang banget ya Disini lo tinggal masuk aja di browser lo Misalkan di Google Chrome atau di Mozilla Firefox Ketikin aja chat.openai.com Chat.openai.com Ya jadi lo ketik aja Nanti kalau misalkan lo belum punya akun Lo akan diminta sign up Daftar aja Isi email, password segala macam Gampang banget Very straightforward Gak perlu bayar Gratis ya Atau kalau misalkan lo udah punya akun chat GPT mungkin Udah pernah bikin beberapa bulan lalu Tapi lo belum pernah pake Lo bisa login aja Masukin email, password lo Nanti lo akan masuk ke halaman kurang lebih seperti ini Nah disini lo bisa liat chat GPT Plus Karena kebetulan gue langganan chat GPT yang berbayar Ya apa sih perbedaannya Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas Tapi lo bisa pake chat GPT secara gratis juga Nah disini kalau lo langganan chat GPT Plus Atau chat GPT yang berbayar Ada beberapa pilihan Ada namanya default Ini GPT 3.5 Ini versi yang sebelumnya Ada yang legacy Ya ini juga versi yang sebelumnya Dan yang terbaru adalah GPT 4 Ketika video ini gue buat GPT 4 adalah GPT yang paling terbaru Siapa tau nanti beberapa bulan lagi Atau mungkin beberapa tahun lagi Sejak video ini dibikin Udah ada GPT 5 dan seterusnya Gue gak tau Itu pasti makin canggih lagi Nah supaya kurang lebih sama lah ya Yang gue pake dengan yang Kemudian nanti lo akan coba Latihan sendiri di chat GPT lo Gue akan pake mode nya default aja Ya ini GPT 3.5 Jadi kurang lebih sama lah dengan GPT yang gratisan gitu Nah gue pengen sedikit menjelaskan ya Apa sih yang ada di halaman ini Jadi disini yang pertama Paling kiri atas Kita ada yang namanya new chat Ya new chat artinya Setiap kali lo mau membahas Sebuah topik yang berbeda Idealnya bikin di chat yang baru Karena nanti chat GPT akan membaca Respon-respon atau instruksi Di dalam thread yang sama Di dalam chat yang sama Sehingga dia bisa menghasilkan Respon yang lebih relevan buat lo Nah kemudian Yang berikutnya adalah Disini ini yang paling penting ya Ini mungkin kalau lo ke google Ibaratnya ini kayak search bar gitu ya Disini adalah Bagian dimana lo bisa mengisikan instruksi Yang mau lo berikan gitu Jadi nanti kita akan coba Kita akan berikan dia instruksi seperti apa Supaya nanti kita akan lihat Respon seperti apa yang akan ditampilkan chat GPT Nah dalam menuliskan instruksi Ini sebetulnya bisa bahasa apapun ya Bahasa Inggris bisa Bahasa Indonesia bisa Kalau lo bisa bahasa Spanyol bisa Bahasa Mandarin bisa Jadi banyak banget versi-versi Bahasa yang memang sudah di Apa ya Dilatih lah ya Maksudnya digunakan Untuk melatih model chat GPT ini Sehingga dia juga bisa membaca Maksud dari instruksi kita Sehingga menghasilkan respon yang tepat Nah tapi gue juga pengen bilang Kalau sebetulnya Memang paling bagus Itu kalau lo pakai bahasa Inggris Karena memang ya pastinya Banyak banget informasi di internet Yang ada Ditulis dalam bahasa Inggris gitu ya Kemudian yang kedua juga adalah Bahasa Indonesia walaupun bisa Tapi pasti responnya akan sedikit terbatas Atau kadang-kadang mungkin bahasanya Agak kurang-kurang Dimana ya Kurang-kurang casual gitu ya Terlalu formal mungkin Jadi nanti kita coba aja Nanti lo bisa lihat juga Apa kelemahannya segala macem Oke jadi langsung aja kita masuk Ke 10 contoh penggunaan chat GPT Yang bisa membantu lo di pekerjaan lo Yang pertama adalah Kita bisa menggunakan chat GPT Untuk membantu kita melakukan Market research Atau riset pasar Jadi disini gue akan berandai-andai Misalkan contoh Gue mungkin bertanggung jawab Terhadap sebuah perusahaan Misalkan perusahaan air mineral kemasan gitu ya Dan disini gue mau melakukan market research Atau riset pasar ya Apakah gue harus masuk ke Indonesia atau enggak gitu Jadi gue bisa langsung tanya chat GPT Dalam bahasa Indonesia Dan gue akan coba mikir ya Gimana sih kira-kira respon apa Yang cocok untuk gue masukkan Kedalam chat GPT Misal Saya bekerja di perusahaan air mineral kemasan Saat ini Saya ingin Mengembangkan rencana bisnis Untuk masuk ke Indonesia Gitu ya Kira-kira apa saja Yang harus saya Siapkan Nah misalkan kayak gini Saya bekerja di perusahaan air mineral kemasan Saat ini Saya ingin mengembangkan rencana bisnis Untuk masuk ke Indonesia Kira-kira apa saja Yang harus saya siapkan Coba ya Kita enter Dan nanti kita akan lihat Respon apa yang diberikan oleh chat GPT Nah dia langsung jawab Cepet banget ya Untuk mengembangkan rencana bisnis Untuk masuk ke pasar Indonesia Dalam industri air mineral kemasan Ada beberapa hal yang perlu anda siapkan Wah ini detail banget ya Riset pasar Lakukan penelitian pasar Untuk memahami lebih lanjut Tentang pasar air mineral kemasan di Indonesia Siapa pesaing utama anda Bagaimana permintaan Dan seterusnya lah Banyak banget Kemudian analisis regulasi Rencana pemasaran Rencana produksi dan distribusi Strategi pricing Tim lokal Risiko Risikonya apa saja Dan segala macam Ini adalah respon pertama yang dia berikan Nah tapi kalau misalkan Lo ngerasa kayak Oh gue pengen Lebih detail lagi nih Atau misalkan gue pengen Nanya spesifik terkait Riset pasar gitu ya Atau kita minta dia Untuk melakukan riset pasar Nah lo bisa melanjutkan Pertanyaan lo di thread yang sama Ya di thread yang sama Sehingga Nanti respon yang dihasilkan itu Bisa lebih relevan lagi Misalkan contoh kita bilang Tolong bantu saya Untuk poin pertama Bagaimana Riset pasar yang ada di Indonesia Dari sisi analisa Kompetitor dan Besaran Estimasi Penjualan Yang ada di negara tersebut Kita enter Nah dijawab ya Jadi apa aja sih yang butuh Lo lakukan untuk melakukan Riset pasar dan analisa Kompetitor di Indonesia Nah Identifikasi kompetitor Dia kasih tau nih Frameworknya seperti apa Analisis kompetitor Identifikasi peluang pasar Jadi dia berikan lagi Framework atau kerangka yang lebih detail Atau misalkan contoh Lo bilang kayak Lo pengen langsung tau gitu ya Kayak siapa aja sih kompetitor Yang ada di Indonesia Coba ya Apakah dia bisa atau enggak Siapa saja Kompetitor Yang mesti Saya Pertimbangkan Atau pelajari Lebih Lanjut Nah ya Dia langsung memberikan informasi Yang menurut gue cukup relevan Ya Jadi ini sangat membantu lo Kalau misalkan lo lagi Mau melakukan riset pasar Ya Atau misalkan riset terhadap Sebuah ide bisnis baru Karena dia juga bisa langsung Memberikan lo informasi yang Sangat ringkas Dan juga sangat cepat Contoh Beberapa kompetitor utama Di pasar air mineral kemasan Yang sebaiknya Anda pertimbangkan adalah Satu Aqua Pastinya ya Dua Fit Dia bahkan ngasih Detail nih Kayak ini PT nya apa Kemudian Dia ada bagian dari grup apa Ya Nih kayak fit Dipasarkan oleh PT Tirta Fresh Indo Jaya Contohnya Tiga Cleo Empat Le Mineral Lima Neslip Your Life Ini bener-bener ya Kompetitor yang memang ada di Market tersebut Untuk perusahaan Atau air mineral kemasan Gitu Coba ya Gue iseng Gue pengen nanya Berapa Estimasi Penjualan Air mineral kemasan Di Indonesia Setiap Bulan Bisa gak ya Dia ngitungin ini Nah Dia bahkan Mengutip ya Mengutip Satu laporan Yang ada Jadi kalau misalkan Ternyata udah ada Laporan yang kurang lebih Tersedia Mungkin dia akan Pakai itu Atau kalau enggak Mungkin dia bisa Bantuin kita juga Untuk menghitung Estimasi besaran Penjualan Atau besaran market Di negara tersebut Nah disini Dia bisa bilang Air mineral kemasan Indonesia akan Tumbuh sekitar 6-7% Menjadi sekitar 19 miliar liter Tapi kemudian Dia kasih disclaimer Ya intinya Kayak Ya lu mesti Reset sendiri lah Karena bisa jadi Ini kurang akurat Oke Jadi itu yang pertama Gimana caranya Menggunakan Cet GPT Untuk melakukan Market research Atau sebuah Riset Misalkan lu mau Meluncurkan produk baru Nah yang kedua Misalkan Jadi setelah Tadi market research Lu yakin Kayak Wah Indonesia Market yang tepat nih Buat gue meluncurkan Air mineral kemasan Gitu ya Kemudian kita pengen Jadi lebih spesifik lagi Oke Kalau gitu Gue pengen bikin nih Sekarang rencana kerja Peluncuran Air mineral kemasan Di Indonesia Gitu Nah Karena ini topiknya Sebetulnya Agak sedikit beda Ya Lu sebenarnya bisa Menggunakan Chat baru Atau kalau misalkan Kayak untuk tutorial ini Kita mau semuanya Ada di Threat yang sama Karena kita mau ngomonginnya Air mineral semua Itu juga bisa Jadi terserah lu Cuman gue saranin Kalau topiknya beneran beda Disini lu klik lagi New chatnya Di kiri atas Klik Nanti kemudian Dia akan membuka Satu thread baru lagi Nah disitu lu masukkan Pertanyaan Berikan konteks yang Lengkap Jadi Chat GPT juga bisa Memberikan respon yang Yang paling tepat buat lu Oke Tadi Jadi case tadi yang kedua Adalah kita mau membuat Rencana kerja peluncuran produk baru Gitu ya Nah sekarang kita bilang sama dia Saya memutuskan untuk masuk ke Indonesia Saya ingin atau saya butuh bantuan untuk membuat rencana kerja peluncuran produk air mineral kemasan terbaru ini Gitu ya Misalkan kita bilang Kita punya konteks Saya berencana untuk menyelesaikan semuanya dalam 12 bulan Tolong buat rencana kerja sedetail mungkin Nah terus dia langsung bikinin ya Berikut adalah rencana kerja peluncuran produk air mineral kemasan terbaru Anda di Indonesia Bulan 1-2 Ngapain aja Bulan 3-4 Infrastruktur dan produksi Bulan 5-6 Pengujian pasar Bulan 7-9 Peluncuran produk 10-12 Peningkatan penjualan dan perluasan pasar Jadi Lu udah dapet Gambaran Udah dapet ide gitu ya Kayak Oh gue mesti ngapain aja nih Selama 12 bulan untuk mempersiapkan peluncuran produk tersebut Nah satu tips lagi Kalau misalkan kayak lu Lu minta dia untuk bikin seperti ini ya Lu juga bisa memberikan konteks yang lebih lengkap lagi Misalkan Hari ini adalah tanggal misalkan contoh 25 April 2023 Tolong buat rencana kerja tersebut dalam bentuk tabel dan gunakan tanggal sedetail mungkin Coba ya Kita enter Nah dia sekarang akan membuat rencana kerjanya dalam bentuk tabel ya Nah disini lu bisa lihat Tanggalnya udah oke banget Tapi disini masih ada Apa nih ya Kayak mungkin agak kurang tepat ya Dimana dia memberikan line breaknya dalam kode BRnya dalam tanda kurung gitu ya Kadang-kadang memang seperti itu Nah kemudian dia udah masukin 25 November sampai 24 Februari Ngapain aja segala macem ya Kemudian disini yang terakhir 25 Februari sampai 24 April ngapain aja Jadi lu tinggal copy ini Edit-edit dikit Udah jadi Rencana kerja peluncuran produk baru dalam waktu 12 bulan ke depan Contoh yang ketiga Gimana lu bisa menggunakan chat GPT Buat membantu lu dalam kerjaan adalah Misal lu udah Oke nih gue mau meluncurkan produk baru ini Tapi gue bingung Produk baru ini namanya apa gitu ya Nah dibanding lu Pusing brainstorm sendiri Atau bertapa sendiri ya Cari nama produk dan lain-lain Atau brainstorm sama tim lu Lu juga bisa nanya chat GPT Ya kita coba ya Jadi misalkan contoh Kita bilang Sekarang Saya ingin memberi Nama produk Nama Untuk produk ini Air mineral ini Cocok untuk anak muda Usia Usia Mungkin kita bilang Dari usia 17 Sampai 29 tahun Dan Datang Dengan Beberapa rasa Jadi ada beberapa rasa Salah satu yang paling Paling Apa namanya Menarik mungkin ya Salah satu yang paling menarik Adalah rasa jeruk Yang menjadi Favorit Di negara lain Tolong Tolong Bantu saya Untuk Memilih Sepuluh nama Yang bisa saya Pakai Nah Dia langsung Ngasih nama Jadi misalkan Contoh nih Kita tadi mau meluncurin Produk barunya Yang rasanya jeruk Berikut ini adalah 10 ide nama Untuk produk air mineral Kemasan baru Anda Yang cocok untuk anak muda Oranggio Jeruku Citrus cool Orange burst Young water GC splash Wah banyak banget ya Jadi Dia langsung ngasih ide Gitu Atau kita bilang Kita pengen Pengen Apa namanya Namanya yang mungkin Yang ada kombinasi Antara jeruk sama air Kita coba ya Tolong Kasih saya Ide lain Dimana Nama produknya Mengandung Kata Jeruk Dan Air Coba ya Kita enter Kita bilang Minta 10 ide lain Juga Kita enter Nah Dia langsung Ngasih ya Walaupun beberapa nama Mungkin agak-agak Gimana gitu ya Tapi Ini lumayan Bisa lo pakai Buat brainstorming Nama produk Misalkan dia menghasilkan apa Jeruk air Air jeruk Jeruk flow Citrus aqua Air segar jeruk Jeruk spritz Air jeruk natura Jeruk splashnya Macem-macem ya Ini agak aneh-aneh sih Memang isinya Tapi Bisa lo pakai untuk Brainstorming Kira-kira produk seperti apa yang tepat Buat bisnis lo Oke Misalkan dari sini kita bilang Kita mau pakai Yang mana ya Jerukku deh Jerukku Oke Saya akan pakai Jeruk Jerukku Sebagai Nama Produk ini Nah Kita bilang Sekarang Saya ingin Membuat Email Penawaran Ke PT Misalkan Air Sejahtera Sebagai distributor Terbesar Di Indonesia Untuk bekerjasama Memasarkan Produk terbaru Ini Tolong Bantu saya Untuk Menulis Draft Email Ini Nah jadi Di case tadi yang berikutnya Kita juga bisa Pakai Chat GPT Untuk membantu lo menulis Email draft Jadi kalau misalkan lo butuh Membuat email penawaran Membuat email Apa Tawaran kerjasama Mungkin Atau email apapun lah Lo bisa pakai Chat GPT juga Jadi kayak gini Promnya Instruksinya Coba kita enter Kita akan lihat Respon seperti apa Yang akan dihasilkan Oleh Chat GPT Nah Dia langsung bikin ini ya Berikut ini adalah Draft email penawaran kerjasama Kepada PT Air Sejahtera Subjeknya apa Dia bikinin Kepada tim pemasaran PT Air Sejahtera Salam hangat dari kami Blah 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 Kami mengetahui PT Air Sejahtera Sebagai distributor Air mineral terbesar Di Indonesia Dan ingin menawarkan Kerjasama untuk Memasakkan produk terbaru kami Nah Ya Terus Lihat ya Tadi kan gue udah bilang Kita akan pakai namanya Jeruku Kemudian di atas Gue sempat bilang juga Kalau ini cocok untuk Anak muda Usia 17 sampai 29 tahun Nah disini masuk juga Gitu ya Nah kemudian Dia bilang kayak Kami ingin menjalin kemitraan Dengan PT Air Sejahtera Untuk memasakkan produk Jeruku di seluruh Indonesia Nah Ya disini Dia udah kasih semuanya Lengkap lah Emailnya bisa lo pakai Tinggal lo ubah-ubah dikit Mungkin informasinya Tambahin nama lo Tambahin nama perusahaan Nomor HP Dan segala macam Mungkin dari respon Yang dia kasih Lo kemudian ngerasa kayak Wah Kayaknya ada yang belum lengkap ya Kayak kita ngajak Kerjasama Tapi kita gak kasih harganya Gitu yaudah Tambahin aja Tambahkan Informasi harga Untuk Dua tipe ukuran Misalkan 600 mili Dan 1 liter Dengan Harga Masing-masing RP 3 ribu Dan RP 6 ribu Per botol Nah Jadi dia akan ulangi Respon email Atau draft email Yang akan dia kasih ke lo Nah disini Dia tambahkan informasi harga Yang tadi kita masukkan di atas Jadi disini Berikut ini adalah Informasi harga Untuk produk jeruku 600 mili 3 ribu Per botol 1 liter 6 ribu Per botol Jadi ini oke banget Kalau misalkan lo pengen Membuat email draft Untuk sesuatu yang mungkin Lo belum pernah buat sebelumnya Case tadi kelima Atau contoh kelima Yang bisa lo pake Dengan menggunakan Chat GPT Buat bantu lo di kerjaan Adalah kalau misalkan Ternyata kerjaan lo tuh Banyak berhubungan dengan Social media Nah Jadi lo juga bisa Menggunakan chat GPT Untuk lebih kreatif Membuat caption mungkin Terkait Social media Misalkan Kita lanjutin lagi Dengan topik yang sama Sekarang Saya ingin Membuat Membuat Caption Atau post deh Post Instagram Terkait Perkenalan Jeruku Ke Indonesia Tolong Bantu saya Membuat Brief Post ini Termasuk Caption Yang bisa saya Pakai Di Instagram Kita coba ya Kita enter Nah Jadi dia bikinin nih Brief postnya apa Dia bilang Gambar produk Jeruku dengan Latar belakang Alam Indonesia Yang indah Kemudian Captionnya adalah Dia kasih captionnya Salam Indonesia Kami bangga Memperkenalkan produk Terbaru kami Bentar Kami bangga Memperkenalkan produk Terbaru kami Jeruku Air mineral Kemasan Dengan rasa jeruk Segar Yang cocok Untuk anak muda Usia 17 Sampai 29 Tahun Diproduksi Dengan standar Kualitas yang tinggi Jeruku Memberikan sensasi Menyegarkan Dan kasih Ada hashtag Ya jadi Oke banget Atau misalkan Lo bilang Captionnya Coba dong Bikin captionnya Lebih casual Jadi bisa juga Sebetulnya Ton dari Respon dia itu Kita adjust Kita ubah sedikit Jadi kita bilang Misalkan Buat Buat Captionnya Sedikit Lebih Casual Nah kita coba Jadi seperti apa Jadinya brief postnya Masih sama Captionnya Diubah Dengan Tone yang lebih casual Halo Indonesia Nih kita kasih kabar baik Buat kamu semua Jeruku hadir dengan Rasa jeruk segar Yang bikin kamu ketagihan Blah 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 Ya Atau misalkan Kita bilang Pakai Gue Lo dong Buat Captionnya Ya bisa Nah terus dia Ulang lagi Responnya Bahasa yang lebih gaul Katanya Captionnya apa nih Gue mau kasih kabar dong Buat kalian semua Sekarang ada jeruku Air mineral kemasan Yang rasanya bener-bener segar Dan cocok banget Buat anak muda Seperti gue dan lo Ya lumayan ya Lumayan ya Gak Gak jelek-jelek banget lah Jadi oke banget Buat Kita pakai Untuk Caption Instagram Nah berikutnya Ini yang mungkin juga Sangat-sangat membantu lo Di kerjaan adalah Kalau misalkan ternyata Lo punya banyak banget Artikel yang butuh lo baca Jadi Lo mungkin dikasih Artikel Sama manager lo Atau sama temen kerja lo Buat lo baca Lo rangkum Segala macem Atau misalkan Memang lo lagi Reset-riset aja Gitu ya Dan kan banyak artikel Dalam bahasa Inggris Mungkin ada Panjang banget Artikelnya Dan lo mikir Aduh males banget Kalau gue baca semuanya Sampai habis Mana Inggris Gue gak bagus-bagus banget Dan sebagainya Lo juga bisa menggunakan Chat GPT Untuk merangkum Sebuah artikel Bahasa Inggris Menjadi bahasa Indonesia Jadi lo gak perlu Baca sampai Abis Tapi lo udah dapet Ide utamanya Dari artikel tersebut Contoh Jadi disini Misalkan gue udah menemukan Satu artikel Namanya adalah Health benefits of mineral water Mungkin gue lagi Reset-riset kayak Sebenernya tuh Benefit mineral water Itu apa sih Gitu ya Dan lo pengen Dapet intisarinya Dapet summary-nya Dari artikel ini Tanpa harus membaca Sampai bawah Ini kan lumayan panjang Nah disini lo bisa Menggunakan chat GPT Dengan cara Kita copy aja Linknya Kemudian lo pindah lagi Ke chat GPT lo Kayak gini Nah kemudian di bagian Prompt-nya Di bagian bar Untuk kita masukkan instruksi Kita bilang Tolong Summary Atau tolong Rangkum Rangkum Artikel berikut Titik Kemudian lo Copy aja Atau lo paste aja Lo paste aja link Yang tadi udah lo copy Nah kalau udah kita enter Nah terus dia bisa membaca Artikel tersebut Jadi dia langsung Kasih Rangkumannya dalam bahasa Indonesia Bahkan ya Jadi lo gak perlu baca Dan lo gak perlu mengartikan Dari bahasa Inggris Ke bahasa Indonesia Disini dia bilang Oke artikel yang ditampilkan Di web MD ini Membahas tentang Manfaat air mineral Bagi kesehatan Bener ya Health benefits From Apa tadi Of mineral water Beberapa manfaat air mineral Yang dijelaskan dalam artikel ini Antara lain Apa aja sih Menjaga kesimbangan elektrolit Memperbaiki pencernaan Menjaga kesehatan tulang Menjaga kesehatan jantung Dan sebagainya Namun penting untuk diingat Bahwa manfaat air mineral Blah 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 Jadi dia ngasih disclaimer lagi lah Nah ini sangat-sangat membantu Ya Kalau misalkan lo mau Mendapatkan ide Dari sebuah artikel Dengan sangat mudah Berikutnya Tadi lo udah dapet ide Dari sebuah artikel Nah sekarang lo pengen Bikin artikel sendiri Contoh Mungkin lo di bagian marketing Atau di bagian Social media Yang lo harus bikin blog Buat website Dari si jeruku ini Nah kita bisa bilang dia juga Kita bisa minta dia Untuk bantu kita Menuliskan artikel Yang nanti ya Mungkin lo pengen review juga Atau Mungkin lo pengen Ubah-ubah sedikit Dan segala macem Ya Nah disini kita akan bilang sama dia Sekarang Sekarang Saya ingin menulis Artikel untuk Blog Jeruku Gunakan Poin penting Dari artikel Artikel sebelumnya Dan pakai Informasi tersebut Tersebut Dalam artikel ini Nah terus kita kasih konteks yang lebih Spesifik lagi ya Misalkan kita bilang Artikel ini Maksimal 200 kata Dan Sisipkan Beberapa kalimat Di akhir blog Di akhir artikel Untuk Mempromosikan Jeruku Jeruku Kita coba ya Kita enter Nah Terus dia langsung bikin Artikel yang Mirip dengan tadi Nah kemudian dia juga Sesuai yang kita bilang Gak lebih dari 200 kata Dan kemudian dia juga bilang Dan dia juga Memasukkan Beberapa kalimat Ya Untuk mempromosikan Tentang jeruku Ini yang terakhir nih Cobalah jeruku Dan rasakan Kesegarannya Tersedia dalam Dua ukuran yang praktis Yaitu 600 ml Dan 1 liter Dia masih ingat dari informasi Yang sudah kita sampaikan Di atas banget Dan kemudian terakhir Jeruku tersedia Di toko-toko terdekat Di seluruh Indonesia Jangan lewatkan Kesempatan untuk Mencoba produk terbaru kami Ini sangat oke Buat membantu Lu menulis artikel Tanpa lu Nulis dari awal Gitu ya Nanti tinggal lu review Tinggal di edit Edit aja Kalau misalkan memang Ada yang mau disesuaikan Kemudian Kita lanjut lagi Di case study Atau contoh yang Keberapa nih Delapan ya Kayaknya contoh yang ke delapan Adalah Ternyata ChatGPT juga bisa Bisa kita pakai Untuk membantu kita Ngedraft Ya atau membuat draft Dari sebuah Perjanjian legal Atau perjanjian kerjasama Misalkan contoh Tadi apa sih namanya PT Apa tuh yang kita tawarin PT Air Sejahtera Nah kita bilang Ternyata PT Air Sejahtera Bersedia Untuk Bekerjasama Memasarkan Memasarkan produk Jerukku Tolong bantu saya Membuat draft Perjanjian kerjasama Yang Yang berisi Poin-poin penting Sesuai dengan Format Yang biasanya Dipakai dalam PKS Di Indonesia Ya kemudian kita bisa bilang Dia juga Masukkan Masukkan waktu kerjasama Selama 2 tahun Ke depan Dengan Pembagian Pembagian Komisi Sebesar 10% Dari Penjualan Jerukku Nah kita coba ya Kita enter Nah dia langsung bikinin Draft perjanjian kerjasama Yang bisa kita pake Atau setidaknya bisa lo Pake Buat kemudian di review Lebih lanjut sama team legal Ya Perjanjian kerjasama Antara siapa Yang berkedudukan dimana Ini beneran Indonesia banget sih Menurut gua Alamatnya dimana Selanjutnya disebut Pihak pertama Dan Apa PTR Sejahtera Kemudian dilanjutin Pasal 1 Ruang lingkup Pasal 2 Waktu kerjasama Nah ini liat ya 2 tahun sejak ditandatangani Perjanjian oleh Kedua belah pihak Haknya apa Hak dan kewajibannya apa Dari pihak kedua Hak dan kewajibannya apa Dari pihak pertama Kemudian pembagian komisi Sesuai yang tadi kita bilang 10% Dari penjualan produk Jeruku kepada pihak kedua Perubahan PKS Perselisihan Sengketa Kemudian ketentuan lain Dan lain-lain Nah ini udah Selesai nih ya Oke banget Jadi kemudian Tinggal lu Review-review lagi Edit-edit sedikit Kemudian bisa lu pake Buat jadi perjanjian kerjasama Contoh yang ke sembilan Penggunaan Chat GPT yang ke sembilan Atau yang berikutnya Adalah Kalau misalkan lu ketemu Istilah-istilah yang sulit Misalkan di dalam Perjanjian kerjasama Yang tadi kita bikin Ternyata ada kata-kata Yang lu gak tau artinya Misalkan Force major Kita bisa tanya Chat GPT Artinya apa Dan minta dia menjelaskan Konsep tersebut Buat kita Misalkan kita bilang Saya Menemukan Ada istilah Force major Dalam Perjanjian kerjasama Apa itu artinya Boleh tolong Jelaskan Saya Kita enter Nah dia akan jelasin Force major itu apa sih Force major adalah Sebuah istilah hukum Yang berarti keadaan Dimana suatu peristiwa Atau kejadian Di luar kendali manusia Dan tidak dapat diprediksi Serta dapat menghambat Pelaksanaan sebuah kontrak Atau perjanjian Ya Nah disini Dia kasih contohnya juga Apa aja sih Yang dimasukkan Force major Misalkan Kondisi-kondisi Seperti bencana alam Perang Kerusuhan Dan lain-lain Dia kasih Penjelasan juga Disini Lebih detail lagi Misalkan seringkali Diatur sebagai Suatu kondisi Yang dapat Membebaskan Salah satu pihak Dari tanggung jawab Jika pelaksanaan kontrak Tersebut terganggu Atau terhambat Nah Ini Oke banget Misalkan Menurut lu Penjelasannya masih sangat ribet Lu bisa minta dia Sederhanakan lagi Tolong Bikin Lebih Sederhana dong Nah Salah satu Prom atau instruksi Yang sering gue pakai juga Adalah Kalau misalkan ada konsep Yang bingung banget Yang ribet banget Gue minta dia menjelaskan Seperti dia menjelaskan Ke anak umur 5 tahun Misalkan Jelaskan Seperti penjelasan Ke anak umur 5 tahun Ini sebuah tips ya Enter Nah dia akan bikin penjelasan Atau respon yang dia Dia Apa Berikan gitu ya Jadi lebih sederhana Dia bilang Nah ini Lebih simpel kan Force major Artinya keadaan yang terjadi Di luar kendali manusia Dan tidak dapat diperkirakan Contohnya seperti bencana alam Atau perang Ketika keadaan seperti itu Terjadi Kontrak atau perjanjian Yang sudah disepakati Mungkin terganggu Atau tidak bisa dilaksanakan Jadi Dalam perjanjian kerjasama Force major diatur Agar kedua belah pihak Tidak bertanggung jawab Jika terjadi hal-hal Yang tidak bisa diprediksi Seperti bencana alam Atau perang Ya ini lebih mudah dimengerti Jadi Pakai tips tadi Bilang dia Tolong dong jelasin Seolah-olah gue umur 5 tahun Biasanya responnya Akan jadi jauh lebih sederhana Dibandingkan dengan Respon awalnya Oke contoh terakhir Case tadi yang ke 10 Dari tutorial ini Nah semoga Sampai sini lu udah makin Kebayang Cat GPT Sekeren apa Gitu ya Dan di contoh yang terakhir Lu juga bisa minta dia Buat membantu lu Menghitung Ya menghitung Sebuah proyeksi finansial Misalkan kita bilang Saya diminta Untuk membuat Proyeksi Finansial Penjualan jerukku Selama setahun ke depan Misal per hari Saya bisa menjual Contoh kita bilang 2000 botol Dengan Keuntungan bersih Sebesar Misalkan kita bilang Keuntungan bersih kita 50% Dari harga jual Oke ya misalkan kayak gini ya Misal per hari saya bisa menjual 2000 botol Dengan keuntungan bersih Sebesar 50% Dari harga jual Coba kita enter Eh belum Oke Misalkan kayak gini Kemudian kita Minta dia Tolong Bantu saya Buat Proyeksi Laporan Raba rugi Dan Neraca Keuangan Asumsikan Informasi lain Yang belum ada Kita enter Nah dia langsung menjawab Proyeksi Laporan Laba rugi Dan Neraca Keuangan Untuk penjualan jerukku Selama setahun ke depan Nah disini Kemudian tadi gue bilang kan Kalau misalnya ada informasi Yang belum ada Lo asumsikan sendiri aja deh Nah dia langsung hitungin Penjualan jerukku 2000 x 3000 rupiah x 365 Berarti 2,19M Harga pokok atau COGSnya berapa Laba kotor berapa Biaya operasional Dia asumsikan Laba sebelum pajak berapa Pajaknya berapa Laba bersihnya berapa Nah neraca keuangan Nah dia kasih ya Ada Beberapa X, Y, Z Misalkan Total aset lancarnya berapa Segala macem Nah kemudian disini Dia kasih catatan juga Apa aja sih angka-angka Yang harus diisi Gitu ya Karena kan pastinya Dia gak tau ya Berapa aset lu Berapa piutang lu Segala macem Kemudian dia juga Memberikan asumsi dia Mengasumsikan bahwa Penjualan jerukku Setiap hari tetap stabil Sepanjang setahun Dan tidak ada fluktuasi Jadi ini sangat-sangat Membantu Ketika lu butuh Membuat neraca Keuangan Atau laporan Laba rugi Pokoknya proyeksi Yang berkaitan dengan Keuangan Dari Produk yang tadi Mau lu loncurkan Gitu Oke segitu aja Video gue kali ini Semoga tutorial chat GPT ini Bisa membantu lu Ya mungkin tadi Lu gak tau apa-apa Lu sekarang jadi tau Chat GPT itu seperti apa Dan seberapa kerennya Chat GPT Kalau misalnya video ini Membantu Juga ke teman-teman lu Yang mungkin akan Kebantu juga Untuk belajar Atau yang lagi Pengen belajar chat GPT Nah Kalau misalnya lu suka Dengan video ini Silahkan like Kalau misalkan lu ada Pertanyaan Bisa komen di bawah Dan yang paling penting Jangan lupa subscribe Supaya lu gak ketinggalan Video-video gue yang lainnya Gue juga pengen tau Berapa banyak dari lu Yang nontonin video ini Sampai abis Jadi kalau misalkan Lu nontonin video ini Sampai abis Coba lu tulis di bawah Chat GPT oke banget Oke Thank you semuanya Have a good day Bye bye Sub indo by broth3rmax